Intro Halo Sobat Brindley, pada materi kali ini kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Diberikan soal, tuliskan definisi dari bioteknologi. Mendengar kata bioteknologi, tentu Sobat Brindley sudah tidak asing lagi ya. Lalu, kira-kira apa ya Sobat Brindley bioteknologi itu? Nah, untuk definisi dari bioteknologi, kakak akan ingatkan sekali lagi. Bioteknologi adalah pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi Dari suatu agen biologi Dalam menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia tentunya ya. Lalu, ada apa saja Sobat Brindley? Macam-macam dari bioteknologi itu? Pasti Sobat Brindley sudah tahu ya. Nah, macam-macam bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bioteknologi konvensional. Sedangkan, yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional dengan menggunakan mikroorganisme Untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya, yaitu pembuatan tempe dan pembuatan kecap. Sedangkan, bioteknologi modern dengan penerapan teknik rekayasa genetika. Contoh dari bioteknologi modern, contohnya adalah kloning. Selain kloning, ada lagi yaitu kultur jaringan. Itulah tentang bioteknologi. Setelah kita tahu definisi dan macam-macam dari bioteknologi, mari kita tentukan jawabannya ya. Jadi, definisi dari bioteknologi adalah Pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi Dari suatu agen biologi Dalam menghasilkan produk dan jasa Yang memiliki manfaat untuk manusia. Selamat belajar Sobat Brenli. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!